Sama sekali katakan tidak untuk si Allah kita, kami tantang anda si Allah kita, kami tantang anda, anda adalah penyesat-penyesat umat, anda masuk ke partai polimik, anda tutupi pemerintah Republik Indonesia, anda datangkan orang-orang Iran untuk membayar para muslimin, untuk membayar para ulama, Allah wabarakat, kami tidak takut, kami tidak takut si Allah kita. Darah kami, darah kami mengalir bersama para sahabat Rasulullah, darah kami mengalir bersama para sahabat Rasulullah, takut sekalian istirahat, saya katakan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami sangat hormati, semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua, Semoga Allah memberi hidayah kepada anda, wahai pemimpin-pemimpin di negeri ini, jangan biarkan, jangan biarkan di tengah-tengah keterburukan, di tengah-tengah keterburukan bangsa Indonesia, tumbuh kubur aliran-aliran dan paham sepat, tumbuh kubur aliran-aliran dan paham yang menyesatkan umat, mengancang keutuhan bangsa Indonesia. Saya katakan, Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, kami bersama anda dalam hal yang ma'ruf, dukung kami untuk memberi hidayah aliran-aliran ketat, Syiah Rasulullah itu tetap. Seluruh ulama ahli tunnah wal jamaah, tempatan atas kesesaman Syiah Rasulullah. Tidak ada satu ulama pun, salaf dan salaf, yang mengatakan Syiah itu bagian dari Islam. Imam kita, Imam Syafi'i, mengatakan, beliau bersaksi, tidak pernah aku melihat, satu kelompok tepat, yang paling dukta ketimbang Syiah Rasulullah. Saudara-saudara kubur muslimin, dari jajaran pemerintah Republik Indonesia, Bapak Polisi dan angkatannya seluruhnya, saya katakan, yakinlah Pak, Si Arafi'ah ini benar-benar mengancam keutuhan negara kita. Demi Allah, Si Arafi'ah mengancam anak kejermanan kita di bumi berkiwi. Kejadian di Surias, kejadian di Yemen, belum hilang dari benak kami. Bagaimana Pak, bayangkan, anak-anak kaum muslimin disembelih, anak-anak kaum muslimin seperti binatang, wanita-wanita diperkosa, karena ini akidah mereka. Dalam akidah Syiah Rasulullah, seluruh kaum muslimin yang bukan Syiah adalah kafir. Allahu Akbar. Kami tidak rela, bumi berkiwi ini, dikotori oleh masjid-masjid Syiah Rasulullah. Kami tetap berdakwah di dalam Allah, bil-lisad, wabil-kitabah, untuk melindungi anak-anak kaum muslimin dan keutuhan negara, dan di paham-paham tetap seperti Syiah Rasulullah ini. Saya minta takdir. Allahu Akbar. Kami tidak takut. Wallahi kami tidak takut. Saya katakan, Wahid Syiah Rasulullah. Datang kalian ke sini. Tonjokkan bahasa pindu kalian. Salaluddin Rahmat Al-Qadjar. Saya tantang anda bermubahalah. Saya siap dilaknak Allah. Di dunia dan di akhirat, kalau memang syiah itu tidak setar. Saya Abdul Hussein Asun Laidi, demi Allah. Saya siap dilaknak Allah. Sekarang juga, Kalian sayang salah. Syiah Rasulullah setan dan menyesabdan. Seluruh ulamak salam dan salam, bersaksi atas kesesatan dan keguguran Syiah Rasulullah. Seluruh kaum muslimin dari berbagai ormat, mewakili masyarakat ulama MU, mewakili Muhammadiyah, dan seluruh ormat ulama Islam, sepakat atas kesesatan Syiah Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami tidak akan tinggal siap. Kami masih baik-baik, Pak. Kami tidak melakukan, mengetankan kekerasan. Karena Islam bukan teroris. Islam adalah agama yang damai. Islam bukan agama teroris. Orang syukur, yang memerangi ideologi Islam, yang membantai kaum muslimin, itu teroris. Termasuk di Aros. Islam bukan agama kekerasan. Islam mengedepankan kelembutan. Tapi ketika para sahabat nabi, yang dijamin masuk surga, Pak. Allah bersilman dalam Al-Quran tentang jaminan Allah terhadap para sahabat nabi yang masuk surga. Syihara Fibah mengkafirkan mereka. Syihara Fibah dalam akidahnya, dalam kitab-kitab ulama mereka, mengatakan bahwa istri Rasulullah Aisyah, itu adalah pesinah. Istri Rasulullah Aisyah dan Hasma, adalah dua wanita syukur. Mereka mengatakan di dalam kitab khumai ini, laknatullahu alaihi, bahwasannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masuk surga, tapi kelaminnya di neraka. Bayangkan, tidak ada satupun kaum muslimin yang masih awam sekalipun, mengatakan, Rasulullah itu kelaminnya masuk neraka. Siapa orang Islam yang mengatakan demikian, kecuali ini adalah orang kafir. Mereka adalah kafir. Mereka tidak berbohong. Wallahi, saya katakan sekali lagi, Wallahi, ya Allah dengarkanlah do'aku, laknat aku sekarang, bila syriah tidak sehat. Wallahu akbar. Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kepada kaum muslimin, sekena para pemuda-pemuda ahlu sunnah, seluruh mudahidin ahlu sunnah, jangan gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Jangan gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Ridut, ebu karimali, awmat syahidat. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum.